assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya hari ini kali ini kita berjumpa kembali dalam tutorial bagaimana cara mengatasi atau memperbaiki Windows yang Windows tampilan hitam jadi dia saya akan coba kita hidupkan lebih dahulu ini S di sini coba kita bagaimana cara mengatasi Windows Windows 7 7600 Windows is not genuine ini biasanya Windows terdeteksi bahwa Windows tidak original ini biasa kalau kita pakai kita pakai untuk internet nah beginilah tampilan tampilannya di sini Coba bagaimana kita cara mengatasinya sebelum sebelumnya Coba kita cancel saja di sini kita bisa download kita coba akan menggunakan Windows loader duo V222 coba sudah kita ekstrak sudah tadi sudah di download Coba Mari kita gunakan kita coba kita buka folder kita buka foldernya Windows loader 222 coba kita klik kita instalkan temui ya Oke, disini software Windows Loader minta ini minta restart Jadi kita coba restart saja Oke, setelah kita restart, Notebook kita sudah hidup kembali Coba kita lihat di ujung bawah sebelah kanan Windows Not Win Win sudah hilang Jadi coba langsung saja kita tukar background nya Coba kita tukar background nya Oke, Windows yang terkena Windows Not Win Win sudah kembali normal Lalu bisa teman-teman lihat Cukup mudah kan? Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa